Berapa takaran atau porsi ekstrapunin favorit yang harus diberikan kemurai, berapa ekor jangkrik yang harus diberikan pagi dan sorenya, terus kemudian berapa porsi kroto yang harus diberikan baik untuk harian maupun lomba, serta bagaimana kita melakukan pemberian kulat hongkong sebelum lomba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kicomania. Sampai bertemu kembali di Rizka Kicomania Channel. Terima kasih yang sudah setia dengan channel ini. Seperti biasa, menjelang berduk maghrib dan buka puasa Ramadan, kita akan ngobrol-ngobrol sekitar dunia Kicomania. Jadi sore ini, saya ditemani oleh Mureh Batu Raja dan juga ini ponen kesayangan saya, Matt The Ware. Jadi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk, cukup banyak sekali ini pertanyaan masuk. Terima kasih, sahabat Kicomania, baik melalui WhatsApp, Facebook maupun Rizka Kicomania Channel ini. Ini ada pertanyaan yang cukup menarik, yaitu seputar ekstrapunin favorit Mureh Batu. Ini pertanyaan dari Bang Alex dari Papua dan juga Bang Indra dari Medan. Jadi satu di timur, satu lagi di barat. Jadi sahabat Kicomania, sore ini kita akan membahas seputar ekstrapunin favorit Mureh Batu. Jangkrik, kroto, dan ulat hongkong. Bagaimana porsi pemberiannya, bagaimana dampaknya terhadap Mureh Batu kita, dan bagaimana men-setting porsi ketiga pakan favorit ini menjelang lombang. Simak terus menonton ini, sahabat Kicomania. Sebagai Kicomania yang sering mempersiapkan Mureh Batu untuk kelapangan, ini memerlukan set tingan pakan favorit Mureh Batu atau ekstrapunin Mureh Batu yang memang betul-betul harus kita perhatikan betul, khususnya porsinya. Tanpa porsi yang tepat, maka Mureh tidak akan bisa menampilkan performa terbaiknya di lapangan. Jadi untuk itu, sahabat Kicomania, kita perlu menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan Mureh untuk pakan harian, dan juga menyesuaikan kebutuhan Mureh untuk tampil lomba di lapangan. Sebelum kita membahas lebih detail mengenai berapa takaran atau porsi ekstrapunin favorit yang harus diberikan ke Mureh, berapa ekor jangkrik yang harus diberikan pagi dan sorenya, terus kemudian berapa porsi kloto yang harus diberikan baik untuk harian maupun lomba, serta bagaimana kita melakukan pemberian ulat hongkong sebelum lomba. Sebelumnya, kita akan lebih-lebih lagi membahas mengenai setiap pakan favorit Mureh batu, baik itu jangkrik, apa fungsinya, kemudian kroto, dan juga ulat hongkong. Simak terus konten ini, sahabat Kicomania. Sahabat Kicomania, jangkrik sebagai salah satu pakan favorit, atau ekstrapunin favorit Mureh batu, ini memiliki beberapa fungsi sebetulnya. Yang pertama, sebagai pakan harian, kemudian, ini yang kedua sahabat Kicomania, jangkrik merupakan jembatan bagi kita untuk memberikan vitamin dan mineral kepada Mureh. Terus kemudian yang ketiga, fungsi lainnya adalah sebagai jembatan atau media untuk memberikan obat-obatan agar efektif diserap sesuai dengan kebutuhan Mureh batu kita. Baik, sahabat Kicomania, untuk jangkrik, jangkrik merupakan salah satu pakan atau ekstrapunin favorit Mureh batu. Nah, jangkrik sebagai pakan favorit, itu memiliki fungsi satu adalah sebagai pakan harian, kedua adalah sebagai jembatan atau media multivitamin dan mineral, kemudian yang ketiga, sebagai jembatan atau media pemberian obat-obatan. Jangkrik ini merupakan serangga dengan kandungan protein kurang lebih sekitar 12-13%, dengan kandungan lemak, sedang, sekitar 5%-an, dengan kandungan karbonhita juga hampir sama, sekitar 5%-an. Nah, pakan favorit ini perlu kita tentukan berapa sebetulnya jumlah harian yang dibutuhkan oleh murai. Mohon izin, sahabat kicomannya, kita sebagai insan kicomannya, jangan memaksakan berapa jumlah jangkrik sesuai dengan keinginan kita. Tapi justru, kita harus melakukan penyesuaian berapa sebetulnya jangkrik yang dibutuhkan oleh sekor murai batu yang kita pelihara. Untuk itu, kita perlu menentukan berapa jumlahnya dengan cara metode untuk cepatnya saja yang biasa kita lakukan di seperti semedan. Ini, biasanya dengan metode pemberian jangkrik dengan durasi 1 jam. Artinya apa? Pertama, kita berikan contohnya, misalkan 10 ekor jangkrik, kita tunggu selama dalam kurun waktu 1 jam, maka bisa kita berikan lagi. Contohnya, misalkan kita tambahkan 5. Ternyata habis dan belum 1 jam, kita berikan lagi 5 lagi, misalkan setelah 1 jam, jangkriknya sisa sekitar 2. Artinya bahwa jangkrik yang dibutuhkan oleh murai itu sekitar 17 ekor. Nah, sore, itu lakukan dengan hal yang sama, dan ini diulang terus selama kurang lebih sekitar seminggu sampai dengan 2 minggu. Nah, nanti itu akan kelihatan berapa sebetulnya jumlah yang ideal untuk murai yang kita miliki, baik untuk porsi pagi dan juga porsi sore. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap pemberian jangkrik kedua. Kalau tadi adalah menentukan jumlah, sekarang adalah bagaimana pemberian yang ideal agar protein yang kita berikan melalui jangkrik itu memang sesrat maksimal oleh murai batu kita. Yang biasa kita lakukan di Ristopi Cemedan ini untuk pemberian jangkrik dengan sitim di ayun. Bagaimana salah satunya contohnya begini kalau di Cemandian pagi-pagi murai kita buka perodongnya kemudian sambil diangin-angin kita beri jangkrik misalkan 3 ekor. Setelah dimakan habis kemudian murai kita jemur pagi setelah dilakukan penjemuran kemudian diangin-angin kita kasih lagi 5 ekor. Setelah habis 5 ekor kita siapkan kerambau mandi dan kemudian murai kita mandikan setelah mandi kita angin yang terkembali kemudian sebelum diubar kita beri lebih jangkrik lagi sekitar 7 ekor. Nah artinya jumlah itu adalah 3-5-7 berarti 15 ekor untuk korsi pagi yang kita berikan kemurai. Nah sore hari itu hal yang sama tetap kita lakukan bisa dibalik 7 dulu 5 baru 3 atau mungkin sama seperti pagi itu terserah sahabat Isomania Nah sistem diayun ini baik sekali untuk murai kenapa? Karena memberikan waktu kepada murai khususnya untuk alat mencernaannya mencerna secara perlahan-lahan setahap demi setahap sehingga protein vitamin ataupun karbohidrat yang ada di jangkrik itu memang benar-benar terserap oleh tubuh momongan kita dan ini akan berdampak cukup bagus kemurai dibandingkan kita memberikan sekaligus makan dengan jumlah yang sudah kita tentukan selanjutnya fungsi jangkrik sebagai selain makan harian juga sebagai media penjembatan pengurian multivitamin atau vitamin dan mineral secara alami murai sebagai burung fighter dan sebagai burung teritori di alam sebagian besar pakan adalah serangga nah untuk itu untuk melengkapi kebutuhan vitamin-vitamin yang dibutuhkan oleh murai maka kita perlu meng-create sendiri nah jangkrik ini berfungsi sebagai medianya vitamin-vitamin yang kita berikan ke murai itu biasanya bersebut dari sayur mayur ataupun buah-buahan contohnya misalkan untuk vitamin A biasanya kami memberikan wortel terus kemudian juga untuk vitamin C kita berikan buah-buahan seperti jeruk kemudian papaya nah terus kemudian untuk mineral biasanya salah satu contohnya misalkan kangkung itu pandungan jatuhnya cukup tinggi hingga ini juga bagus untuk murai terus kemudian juga tulang sotong dengan kandungan kalsium cukup tinggi ataupun juga kulit telur ini juga bisa kita berikan ke murai terus kemudian tebu misalnya dengan kandungan gula-gula sederhana yang apabila dimakan oleh jangkrik dan diserap kemudian oleh tubuh murai ini akan memberikan efek memberikan energi yang cukup baik serta gula-gula sederhananya itu akan mudah diserap oleh kemurai kemudian juga daun kelor itu pandungan kalsium juga cukup tinggi nah sayur mayur buah buahan ataupun juga sumber-sumber mineral ini bisa kita berikan kemurai melalui jangkrik sebagai media atau jembatan multivitamin dan mineral tadi untuk mengaktifkan fungsi jangkrik sebagai jembatan atau media multivitamin dan mineral untuk murai kita disini biasanya kami melakukan seperti ini sepertinya jangkrik yang kita peroleh dari para peternak jangkrik kemudian kita tempatkan di potak jangkrik selanjutnya kita semprot pakai air untuk membersihkan kondisi tubuh dari jangkrik dari bakteri apapun mungkin jamur yang terbawa terus kemudian setelah beberapa saat jangkrik tersebut kita berikan pakan-pakan vitamin yang memang akan kita berikan kemurai nah pemberian ini jangan sekaligus sahabat-sahabat itu diatur saja sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh sahabat kecemannya asal ini diberikan secara rutin misalkan wortel kita berikan setiap minggu sekali atau dua kali terus kemudian juga untuk sayur mayur atau buah-buahan yang lain serta sumber mineral yang saya sebutkan tadi nah bagaimana pemberiannya itu biasanya kami lakukan pemberian mulai dari sore hari nah jangkrik yang sudah memakan sayur mayur buah-buahan atau sumber mineral itu kita berikan kemurai esok terakhir fungsi jangkrik adalah sebagai jembatan atau media pemberian obat untuk murai-murai yang memang memerlukan obat-obatan karena kondisinya kurang fit ataupun misalkan sakit nah jangkrik bisa menjelaskan media untuk pemberian obat-obatan tadi dengan cara disuntik ke perut jangkrik atau ke dalam tubuh jangkrik bagaimana cara menyuntiknya yang paling mudah adalah dengan cara kita suntikan di tempat jangkrik terus kemudian menuju perut jangkrik biasanya itu obat-obatan yang kita suntikan kejangan itu tidak akan keluar lagi kalau kita suntikan dari bagian belakang perut itu biasanya akan keluar melalui mulut jangkrik ataupun juga keluar dari belakang lagi nah kira-kira seperti itu sahabat kicamannya untuk pemberian obat-obatan melalui jangkrik bagi sahabat kicamannya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu agar video-video terbaru dari Wispa Fikomedan channel itu segera diinformasikan dan jangan lupa simak kedua video yang sudah direkomendikan oleh sahabat kicamannya terima kasih sebab tidak bermanfaat bila hitapikul adai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berbuka wabarakatuh